Do you see what I see? Yang bakal tayang tanggal 16 Mei 2024 Say hi dulu dong buat warga desa Sukawadi Jadi di do you see what I see Pendengar semua podcastnya kita sebut dengan warga desa Sukawadi Jadi artinya sebenernya suka ditakutin Jadi mereka tuh craving untuk ditakutin setiap harinya Karena dulu kita tayang tiap hari Tapi akhirnya sekarang kita tayang 40 episode sebulan Dan terima kasih ini buat Mas Awi dan semua cast udah memerankan Kemarin kita udah nonton juga ya film Do you see what I see Buat pertama kalinya di Gala Tinggal teman-teman ini nanti mau nonton Dan harus beli tiketnya tanggal 16 Mei 2024 Nah kita sebelum promosi di channel sendiri ya Kita promosi di channel sendiri Kita pengen ngobrol dulu sama semua cast dan sutradaranya tentu saja Pertanyaan pertama ini tentu saja buat Mas Awi yang luar biasa banget Akhirnya menyutradarai do you see what I see Proses pertamanya gimana sih? Meyakinkan gak saya sebagai master setu? Saya tuh tadinya mau casting loh Jadi tukang bakso tuh minimal jadi master setu Jadi gimana Mas Awi? Proses awalnya Kenapa mengambil proyek ini Dan terjadilah film ini Saya memang ngefans sama podcastnya do you see what I see Cuma waktu MD nawarin Memang bukan episode yang saya familiar Saya belum familiar dengan episode First Love Cuma karena tadi saya juga udah cerita ke teman-teman Saya tuh udah kangen banget shooting film drama sebenernya Terus materi First Love nih kan Drama banget Sebenernya drama banget Jadi saya selalu bilang ke teman-teman tuh Ini sebenernya film drama Buntusannya tapi genre horror Jadi ya saya suka banget dengan ceritanya Terus saya juga kebetulan sangat suka dengan film cewek Jadi saya bilang juga do you see what I see Ini cheek flick banget sebenernya Iya bener 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 Iya cheek flick banget Saya kalau bisa ganti Alex jadi cewek Saya ganti cewek Cuma gak beli bubble aja Jadi saya tuh pengen bikin cheek flick Pengen bikin film drama Kesampein lah dengan cerita do you see what I see Pertama kali denger cerita ini gimana masowi Kesian sih sebenernya Sangat sympathize dengan Mawar Kesian itu lebih bukan karena Dia harusnya ikut dengan mas Resu Saya lebih kesiannya Saya rasa penderitaan Mawar tuh lebih besar dan dalam Karena teman-temannya dan keluarganya gak ada yang ngertiin dia Saya rasa itu yang lebih heartbreaking buat Mawar Kok gak ada yang menyetujui hubungan saya Dengan pria yang sempurna ini ya gitu Sampai akhirnya dia memutusin untuk ikut dia selamanya Jadi bukan kesian karena dia itu Di endingnya begitu tapi selama hidupnya pasti dia lebih sengsara Makanya dia mengambil keputusan yang tagis Bener banget ya emang cerita ini Dari dulu membekas karena sebenernya Kalau teman-teman pendengar dengerin tuh Ini 1% horror 90% drama gitu Karena bener-bener bikin kita sedih banget Apalagi cerita ini kan awalnya dari part 1 Yang akhirnya ada ngobrol sama adeknya Jadi Melati tuh datang belakang Cerita ini dilengkapi belakangan Karena Melati tuh chat akhirnya ke DM kita Akhirnya jadilah cerita ini secara lengkap Terus kalau kita lihat jajaran cast ini kan luar biasa ya Siapa yang gak mau join di kos-kosannya Begitu Begitu Iya makanya Wah gila Ini penghuni kos mana yang modelnya begini semua Pada bilang itu kosannya serem tapi isinya Katanya buset cakep-cakep semua Kayak ini satu-satunya film yang castnya begini ya Begini ya luar biasa sekali Memang saya cari yang sumuran saya semua Menyesal saya gak ikut casting Nah terus proses castingnya gimana sih Mas Awi Mas Awi dari awal udah Gak kalau saya sih sama Sianina Sebenernya udah ngincer Sebelum diincir dia sama Angga Yunanda Saya udah ngincer di belakang sebenernya Gak kan Jadi saya tuh lucu sih Ini backstory bit ya Waktu saya lagi casting Danur 2 Kamu sahabatan Prilly ya Jadi Prilly sempurna mawarin Mas Awi mau gak nih sahabat saya Kebetulan saya waktu itu lagi nyari Spesifiknya kurus Jadi Prilly cuma Ini sahabat saya kurus banget Jadi cuma bilang gitu doang Cuma ya mungkin Saya belum berjodoh Karena waktu itu perannya Selain kurus Perunya ya tinggi loh Serem lah gitu-gitu lah Jadi belum berjodoh sama Sianina Cuma In the back of my mind Saya udah bilang Saya main kerja bareng nih sama Sianina Nah kali ini karena Perannya sumuran Sianina Jadi saya dari awal Oke deh Faye nya Sianina Jadi itu kita udah lock tuh Dari awal saya udah bilang sama Bagian casting MD Yaudah Sianina ya Tinggal ngisi puzzlenya nih Nah terus kalau mawar Tricky kan Sangat-sangat spesifik Keperluannya kan Maksudnya Ya dia harus cantik Gak tau kenapa Dibayangkan saya juga Dia tuh kurus Supaya terlihat fragile Supaya temen-temen itu Pengen ngelindungin dia Penonton-penonton juga Kayaknya Aduh kesiar sama mawar gitu Jadi mawar kita casting Cukup lama Kalau gak salah kalian juga Sempet ada yang nyobain Buat mawar kan ya Iya tuh pada nyoba juga Buat mawar Jadi mawar tuh kayaknya terakhir deh Yang lain udah dapet kita Udah dapet kartika Udah dapet dona Udah dapet lina Boleh diceritain dong Dari Mawar Dari Diandra Cerita castingnya gimana Sampai dapetin peran Kalau aku sendiri Sebenernya pas sebelum casting Aku disuruh casting Cuma dikasih tau Film horror Terus direkturnya mas awi Itu aku belum tau Ceritanya kayak gimana Udah langsung yes Say yes Ayo aku udah cobain Terus malamnya Malam sebelum aku casting Aku dikasih lah sinopsis Dan Apa namanya Breakdown karakternya mawar Seperti apa Terus aku coba Beberapa scene Yang ada di film juga Ada dua scene Yang di kuburan Dan yang versi mawar Udah terpengaruhi Yang setelah Setelah dia ketau Mas Terstu gitu Lumayan challenging sih Karena itu Karakter yang beda banget Buat aku Ini pertama kali juga Aku memarankan karakter Yang seperti itu Di luar Dari karakterku Yang biasanya Ya udah Anak SMA biasa Dan lain-lain gitu Ini kayak banyak banget Fasenya Banyak banget juga Perubahan Emosinya Ekspresinya gitu Menarik sih Sampai mendalami Segimananya sih Karakter mawar Di film ini Sebenernya gak mendalami Mendalami yang gimana ya Karena takut juga gak sih Iya banget Iya takut Disini aku cuman bayanginnya Yaudah sebagai seseorang Yang baru pertama kali Jatuh cinta sama orang Tapi sedihnya Kayak kenapa Orang-orang di sekitarku Justru yang aku anggap Sebagai orang yang deket Aku kan juga Disini ceritanya mawar Kan kesepian banget ya Terus dia ya Emang cuman punya temen-temennya doang Terus ketika dia ketemu Sama satu cinta pertamanya ini Temen-temennya tuh Gak ngedukung dia Itu sih Aku lebih ngeresepin Kesitunya Jadi gak yang fokus Mawar jadi Nanti jadi Perubahannya gimana Dan lain sebagainya Aku gak Bentuk itu sih Aku cuman Dalemin rasa itu aja Kayak Senangnya Dapet cinta pertama Tapi sedihnya Orang-orang gak pada percaya Dan gak dukung Kalau yang lainnya gimana nih Castingnya Prosesnya gimana Pengen dengerin ceritanya Makanya cuman dikit Orangnya banyak Eh gak aku sama kamu Aku sempat nyobain Kartika juga Terus sama Melati sih Akhirnya Aku locknya di Melati I see Iya kalau Kartika sama Mahwar justru Kalau aku Justru castingnya Buah Lina Sama Mahwar Tapi dia berarti Dona Tapi pas banget Dona lucu banget Lucu banget Sundanya Paul Iya Di bioskop Orang-orang kayak Ketawanya di scene Iya Maaf ya Tengok banget Dibutuhkan Kalau kamu Kalau ambil castingnya Untuk Katika Pertama Terus Dibilang gak dapet Terus casting lagi Tertinggal Baru dapet Kayaknya Gitu Kok jadi free Kali Jadi 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 Adanya Fake Nggak ada ya Nih Ngelau Harusnya jadi restu Harusnya jadi restu Versi point of view-nya Mawar ya Gitu ya Waktu cast reveal Waktu cast reveal Orang-orang justru pada kirain Memang si Biasanya jadi restu Cuma dia doang Cowoknya kan Kenapa sih Mas Awi Kalau udah dengerin Cerita aslinya kan Kan maksudnya Dari cerita aslinya kan Memang Dari view-nya Mawar itu Restu adalah Manusia yang tampan Maksudnya Dia cinta Dia cinta sebucin itu Dan tidak pernah digambarkan Sebagai Bahkan sampai akhir Hayatnya Si Mawar itu selalu bilang Restu itu ya Laki-laki yang baik Yang pengertian kan Kan dilih Andai kalian bisa lihat Apa yang aku lihat Iya Kenapa dalam Penulisan aku kan Karena nggak ikut Banyak development Kenapa Point of view Mawar Tidak pernah diungkap Misalnya Seganteng Robert Pattinson Gitu kan Wow Oh ini masih Saya gitu Lebih nggak ada budget Kayak gitu Nggak sih Kayaknya Karena memang Ide-nya adalah Di podcast pun Nggak ada yang ngerti kan Apa yang Mawar lihat Jadi saya Belahkan kita Saya sebagai Membuat filmnya Dan pendengar ceritanya Kita tuh Nggak Pengen menempatkan Di posisi Faye dan teman-temannya Bener-bener kita Nggak tahu Apa yang Mawar lihat Jadi itu Kita nggak pernah tunjukin Karena memang selalu Point of view-nya Dari Semua itu ya Jadi kita nggak pernah lihat Itu cukup dia aja yang melihat Padahal kalau digambarin Seganteng itu Mungkin orang lebih Takutnya ini sih Masa itu jadi borderline Comedy nggak sih Karena ada Sosok orangnya Kalau dari Developmentnya Kan Part 1 itu Cuma berapa menit Belas menit ya 12 menit Kalau nggak salah Gimana dalam proses Penulisannya Sehingga Dieksekusi seperti itu Iya Kita udah Memang mikirin Gimana ngedesain Podcast yang cuma Belasan menit ini Jadi tayangan 90-100 menit kan Makanya kita perkaya Kehidupan kosannya Kita hidupin banget Jadi kalau di Podcast mungkin kan Yang dominan Faye dan Mawar Ini kita lengkapin Punya dona Punya Punya kartika Punya empuatik Jadi kehidupan kosannya Itu saya pengen bikin Kerasa banget lah Itu juga salah satu Yang saya ngerasa Karena ini ceritanya Terjadi di kosan Saya pengen itu Orang yang tinggal di kosan Mampuat film ini Pulang tuh dia ngerasa gitu Kaya Relate banget ya Iya Kaya pulang ke kosan Jadi serem gitu kan Yang gak relate ya Karena penghuni kosnya Kayak gini Siapa tau Ada kita aja Jadi ya Memang kita desainnya Karakternya harus lengkap lah Setiap karakter Serve Purpose-nya masing-masing Kemarin habis kita gala Karena kebetulan aku juga Undang banyak Podcaster Kemudian banyak Yang aku undang Juga salah satunya Penonton setia Jadi dari episode awal Dan mereka Sangat Ini banget ya Puas banget Dengan eksekusinya Maksudnya Kan ini cerita pendek Kemudian dikembangkan Dan memang Dalam Ceritanya kan Memang gak Gak 100% Plek sama podcastnya Kalau Mas Awi mendengar Kemarin kita juga udah denger Beberapa testimonian itu Excitementnya gimana Mas Awi Iya Saya happy sih Karena kan saya juga Suka banget dengan ceritanya Jadi tentunya Meskipun banyak yang Wah gak banyak Ada yang harus kita modify Saya sebagai pendengar podcastnya pun Maunya Kalau nonton filmnya Suka juga Jadi itu yang Pasti saya Jagalah Perubahan-perubahan itu Dibutuhkan cuma karena memang Ini bentuk Formatnya beda aja gitu Bentuknya kan audiovisual Kalau ini kan Buat 100 menit Cuma Core-nya Semua karakter-karakternya Semua tetap setia sih Menurut saya Dengan sumbernya Dan yang paling bikin Aku senang nih Si Faye kan Kemarin dateng Faye asli ya Oh iya Dan beliau Sangat bilang Sampai aku Gak bisa tidur Karena aku nge-recall Semua kejadian yang Terjadi Dan dia Saya happy Dengan cerita Dan semua cast yang mainin Dan Ya itu Dia ingat Dan bisa Setakut itu Jadi Harapan Harapanku sih mungkin Temen-temen Duyusi Wataisi yang nonton Yang pernah dengerin Ya sama-sama senang Dan excited Semoga Semoga Faye asli Gak punya Alex ya Semoga cowoknya Lebih baik ya Iya Semoga Suaminya kan diajak kemarin Suaminya diajak juga Temen-temen Temen-temen pengen Pengen tau juga nih Responnya Kan kemarin Waktu kita nonton Di Gala itu kan Bener-bener pertama kali ya Kita bareng pertama kali Nonton itu Gimana Setelah main Setelah denger Setelah reading Setelah main Kan belum tau gambarannya Finalnya gimana sih Terus Responnya gimana Setelah nonton sih Puas maksudnya Dari produksi itu Gue lumayan debetkan Si hasilnya Ternyata Apa yang kita kerjain Dengan susah pahir Dengan usaha Yang menurut gue Lumayan berat ya Masih kita Sampai masuk dalam Kuran Sampai Gue ujian-ujian Itu hasilnya Hasilnya Sangat puas Bangat si Kalau gue Apalagi Dari mawar juga Gue salah Sampai Saat-saat Diset itu Sampai Ini temen-temen Test model Tapi maksudnya Diset itu Dia maksimal membatas Dan saat gue Ngetas silah Gue kayak Wow Gue Pengen juga It's true It's true Coba Faye Sepatah-sepatah Faye Faye-nya Faye-nya belum Faye-nya belum Amang kali ini Enggak-mang kali itu 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 Karena pertama kali aku ditawarin itu Aku Bener-bener gak pernah ngebayakin Gimana sih caranya podcast yang Cuma beberapa belas menit itu Dibuat menjadi sebuah Film Yang pandangnya hampir 2 jam Tapi tetap bisa Bikin orang Untuk stay in the Bioskop gitu Itu kan bukan hal yang gampang kan Orang kan pasti kayaknya Aku pengen yang persis kayak gini lah Enggak-mang lah ada Poin-poin di luarnya yang gue enggak tahu Gimana itu kan Emang dicari Untuk bisa membuat Film tersebut Jadi sebuah film Yang utuh gitu Dan kalau pas bertangkai nonton hasilnya Saya aja yang berani pita-pita Saya aja yang berani Teriak paling kencang di Bioskop Sumpah kalau misalnya kalian notice Suara paling kencang di Bioskop Di scene-scene tertentu Itu suara aku Gimana gitu Oleh wain dan ke premier ketakutan Karena emang bener Pastek itu kan Sangat menakutkan setnya Tapi gak pernah kebayang Bakal di scoring seperti apa Jadi Jadi jujur sih puas banget Karena Kalau misalnya aku aja yang ngerani Di sekitar-ketan Apakah ada yang nonton Aku sih dikira ada di situ Gimana gue udah tahu scriptnya Jadi gue teriak Gimana yang gak tahu isinya Jadi tetap ada surprise ya Surprise banget Aku happy dengan kerja keras kita semua Yang bisa bikin Aku yang keperan-keperan ketakutan Dan aku harap Semua orang yang nonton Juga bisa merasai Aku rasai Kalau Sonya gimana Kan udah pernah main film horror Terus horornya juga Wow banget gitu Jeng-jeng-jeng Bisa mainnya kan juga Baru beberapa kali Belum pernah gitu ya Kalau Sonya sendiri gimana Experience Mungkin tadinya casting jadi Pengen jadi horror Jadi demitnya lagi Tapi Wow Gak bisa ya Apa yang bisa diceritain Ekspektasi Kita bangun ekspektasi Buat teman-teman semua Dengan horror-horror yang Sudah ada gitu Oke Mungkin kalau dari aku Karena aku juga sebenarnya Agak cuek orangnya Kadang aku Udah lumayan Kebal sama Film horror Jadi emang gak gampang takut Diam-diam aja Pas nonton Aku gak nyangka kemarin Ada beberapa scene Especial yang Faye sendiri itu Ternyata aku pun Dapet Dapet momen Yang agak Tegang gitu loh Ternyata treatmentnya Jadinya kayak gini gitu Dan di beberapa gambar Itu memang Kan kita kadang Kalau nonton film horror Agak antisipasi Biar gak kaget Pas jumpscare kan Tapi ini menurut aku Tensionnya dibangun Dengan Dengan oke Sampai aku pun Yang biasanya Tidak terganggu sama sekali Kemarin sempet ada Momen-momen yang kayak Wih Wih Bentar dulu Bentar dulu Jadi menurut aku Itu berhasil sih Ngebawa Tegang sama Tensinya itu Karena pas kita Kita nutup mata Itu kan di bagian-bagian Kayak kita tau nih Pas nonton muncul Malah gak muncul Iya Bener banget Iya Itu Kuping Iya 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 Justru itu sih Yang aku suka Karena kadang Apa ya Kalau misalnya Jumpscare yang Yang udah ditunjukin aja Begini nih bentuknya gitu Ada momen-momen Di beberapa scene tuh Yang kayak Emang kita gak ditunjukin langsung kan Justru menurut aku Disitu Bagian yang lumayan serem Karena kita Nontonnya makin gak tenang Gitu loh Itu tuh Mas Awi gimana sih Bikin kayak gini tuh Maksudnya kan Kita udah dicekokin Sama horror banyak Formula nya juga Udah sering dipake Terus bisa Membuat Hal-hal yang Gak Gak bisa diharapkan Sama kita Tentu terjadi Ya gitu gimana Proses Karena kayaknya Aset yang paling berharga Kenapa saya akhirnya cocok Di genre horror Karena saya pada dasar itu Penakut Penakut banget Jadi Kalau Kalau udah kebang Mungkin Biasa aja gitu Kalau di set Ketolet aja tuh Saya selalu bisa ditemenin Jadi Jadi ya Saya dengan mudah gitu Ngebayangin Situasi-situasi serem Karena Kalau saya lagi sendiri Lagi mandi Lagi apa tuh Saya suka Ya ketakutan Orangnya Jadi Iya sih Dari My own fear I guess Ininya ya Apa Set piece-set piece-nya tuh Dari ketakutan saya pribadi sih Luar biasa Aduh semakin Di bagian mana Menurut Mas Awi Adegan ini Grande banget Pasti kuburan sih ya Kita semua Karena Effort kita semua Maksimal Pol sih Waktu di kuburan Shooting 6 hari 6 hari Ujian-ujanan terus Kayak Iya Apa ya Saya jarang-jarang Maksudnya kan Kita tau lah Kita datang ke lokasi Semua punya Job desk masing-masing Maksudnya anak lighting Juga kerjanya susah Anakan juga susah Pemain juga Gak gampang Cuma jadi saya Biasanya yaudah Kita profesional aja Dan mereka tuh Profesional banget Tapi Sampai saya Sempet gak teganya juga Jadi kayak Kalau lagi in between takes Neliat mereka Sengsara Gedinginan Pake aluminium foil Gitu kan Udah deh Saya jangan liat monitor deh Kalau gak saya gak tega Tapi ya segitunya Tapi masalahnya Ada yang dari W Oh iya Oh ada satu ya Bener Bener Buat kalian yang udah nonton teaser Ataupun trailernya Liat satu gimmick Bukan gimmick sih sebenernya Ada satu clue yang Device Device ya Kita bilangnya plot device Plot device Pita merah Pita merah Boleh diceritain gak sih mas awi Sedikit tentang pita merah Tanpa spoiler banget Waduh susah tuh Tanpa spoiler banget Gak kan udah di spoiler Pokoknya pita merah itu adalah Hadiah dari restu untuk mawar Ini dipake Oh iya dipake lagi Jadi Dan Lina sebagai orang pintarnya Di kampus Ngerasa Ini kejadian yang menimpa mawar Ini supernatural Dia bilang Terus dia ngerasa Dia ngeliat sebuah kotak kayu Yang Dia minta Coba V Kalau tebakan saya bener Kalau apa yang saya rasakan bener Kamu akan menemukan kotak kayu Di kamarnya V Waktu V ke sana Nah disitulah dia menemukan Di kamarnya mawar Ya di kamarnya mawar Dia menemukan kotak kayu Yang berisikan si pita merah Yes Ya itu Banyak yang nanya juga Soalnya kemarin Kok di cerita yang gak ada Disini ada Ini jadi kayak Sesuatu yang Memancing pertanyaan Iya Tapi gitu sih Memancing penasaran Iya Memang lebih enjoy Seperti Shandina bilang kan Harusnya lebih enjoyable Bukan kalau yang kalian denger di podcast Sama yang kalian nonton di film Harus ada perbedaan Iya Kalau gak kan Kalau pelak-pelakan kan Oh udah Udah pernah denger Kayak gini Dan ekspektasinya kayak gitu Oh udah tau Ternyata saya pun Yang udah dengerin dari awal Baik dari ceritanya Mbak V Waktu ngobrol di chat Sampai jadi podcast Sampai jadi part 2 Itu masih terkaget-kaget Dan luar biasa emang actingnya pertama Diandra ya Diandra Luar biasa Nahan mata melek susah loh Tatapannya Oh iya bener-bener Itu directingnya gimana sih Emang dari awal udah born Pokoknya langsung dikontrak Dilarang Kedipin mata Langsung itu Ada tulisannya gak dikontrak Berarti lo pas casting Lo kedip Ya bener-bener Kayak gue gak dapet Iya Ya gitu aja Warga Desa Sukawadi Pokoknya Jangan sampai skip Dan bahkan sekarang Kita sudah ada advance ticket sales ya Oh iya Kita bisa beli Tiketnya dari sekarang Supaya gak kehabisan Di awal-awal Dan kita juga minta Nanti teman-teman Ikut juga Kita ada nobar Sama warga Desa Mudah-mudahan teman-teman Cash dan Mas Awi Juga bisa ikut nobar Nanti kita setting ya Buat bisa nobar bareng Terus terakhir Buat dari teman-teman Cash Ada Gimik tertentu gak Supaya teman-teman Mau nonton Di bagian apanya Ditungguin apa Gitu Ih Takul Aku sih Gak sabar reaksi penonton Untuk endingnya ya Iya Ending ya Ending Tapi aku juga baru tau Kemarin pas kita lagi Doorstop itu Itu pertama kali aku baru tau Ternyata Pak Awi bilang Pas aku tag Sendirian Dengan body Eh dengan body cam Yang ada di badan aku Ternyata di frame-nya dia Ada putih-putih lewat Gimana-gimana Ternyata lagi sendirian Waduh Waduh Jadi pas di scene Di kos-kosan ya Iya Pas scene di kos-kosan Lagi take Terus saya sempet teriak Cut gitu kan Itu kenapa ada putih-putih Di refleksi kaca Di belakangnya Shania Terus terus saya bilang Gak ada pak Itu kan face sendirian Take-nya kan harus sendirian Terus tuh kunjungan Terus tuh kunjungan itu Tapi untungnya Pak Awi tuh Nggak setahunya pas udah selesai syuting Kalau misalnya di hari H aku denger dia ngomong di HT bilang Kat itu ada putih-putih Gue copot Pasang di badannya main Jangan pasang di aku Pokoknya langsung aja temen-temen beli tiketnya sekarang Nonton nih temen-temen yang sudah main dengan sangat perfect tuh Didirect oleh Mas Awi Sampai jumpa di tanggal 16 Mei 2024 Jangan lupa ajak temen-temennya semua Yang belum pernah dengerin Siap-siap dengerin dulu Boleh dengerin Karena kemarin kita juga udah bikin Episode spesial sama kasonya juga ya Kita ngomongin Episodenya spesial Diulang lagi Jadi temen-temen siap-siap dengerin dulu Gak apa-apa dengerin Bukan spoiler Karena di film aslinya juga Akan lebih grande lagi Terima kasih warga Desa Sukabadi Sampai jumpa di Bioskop Dadah Bye Jangan lupa Klik like, share, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasimu Agar tidak pernah ketinggalan Semua cerita horror Dari Do You See What I See Kamu juga punya pengalaman horror? Kirim ke podcast.ceritahoror At gmail.com Podcast.ceritahoror At gmail.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!